Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'ad Sahabat Raja Rahimani wa rahimakumullah Dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama saya Abu Ahmad Menemani sahabat Raja sekalian Mendengarkan bersama kajian-kajian Islam Ilmiah Yang akan dihadirkan di ruang dengar sahabat Raja Tentunya di radio kesayangan kita semua Radio Raja BSFM Palu 101.8 di The Best Muslim Mengudara dari Jalan Kamboja nomor 25 Talisemanti, Kelorek, Kota Palu Semoga Allah SWT Selalu memberikan keistikaman kepada kita semua Di atas Al-Quran dan As-Sunnah Sesuai pemahaman pada salafus soleh Amin Allahumma amin Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam program Kajian Kitab Arbaid An-Nawawi Yang disiarkan secara langsung Dari studio Radio Raja Palu Jalan Kamboja nomor 25 Bersama guru kita Ustaz Salahuddin Alayu Dengan tema Al-Ihsan Tentunya pada kesempatan malam hari ini Dan Alhamdulillah Di tengah-tengah kita telah hadir guru kita Ustaz Salahuddin Alayu Dan langsung saja kita sahabat beliau Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Langsung saja kita dengarkan bersama Satu kajian Islam ilmiah Yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Salahuddin Dan kepada Al-Ustaz Al-Ustaz Salahuddin Al-Ustaz Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Ustaz Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Ustaz Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Ustaz Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi Allah yang telah melimpahkan ni'mat dan karunia Sehingga kita dapat berjumpa lagi Membahas kitab Al-Arba'in Al-Nawawiyah Yang disyara oleh S.S. Al-Fawzan Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala Kemarin kita sudah menjelaskan tentang Hakikat iman dan penjelasannya Sekarang kita akan masuk pada Penjelasan Al-Ihsan Dimana Al-Ihsan adalah derajat yang tertinggi Setelah Al-Islam, Al-Iman dan Al-Ihsan Kita baca penjelasannya Taib Al-Ihsanu an ta'budallaha Ka'annaka tarahu Fa'in lam takun tarahu Fa'innahu Fa'innahu Yara'ka Fa'innahu Fa'innahu Yara'ka Al-Ihsan adalah Dimana engkau beribadah kepada Allah S.W.T Seakan-akan atau seolah-olah engkau melihatnya Atau seakan-akan engkau melihat Allah S.W.T Fa'innahu Dan apabila engkau tidak dapat melihatnya Fa'innahu Mereka mengatakan mereka tidak faham tentang apa hakikat-hakikat Al-Ihsan Makna Al-Ihsan sendiri Mereka tidak mengetahui dan prakteknya bagaimana tidak mengetahui Bahkan sampai Al-Ihsan itu Mempunyai titik sengketa antara Sufi dan Ahlus Sunnah Orang-orang Sufi mengatakan Bahawasanya Derajat tertinggi ialah Dimana seseorang beribadah kepada Allah Sampai pada dirinya tidak ada kesadaran Karena cintanya kepada Allah S.W.T Karena mereka beribadah Tidak dengan kehinaan Tidak ada khauf, al-roja, al-mahabbah Mereka hanya mengedepankan cinta kepada Allah S.W.T Sampai karena cintanya mereka kepada Allah Ini menurut pemahaman mereka Sampai-sampai mereka tidak sadar Apa yang mereka lakukan Ada di situ tingkatan majithub Sampai-sampai mereka terlena, terbuai Mereka tidak peduli kanan dan kiri mereka Maka sampai-sampai mereka ketika ibadah ada yang Berbenari Ada yang kepalanya digeleng-geleng sampai tidak sadar Sampai-sampai orang-orang syiah mereka melukai badannya Ini apa? Mereka mengakui bahwa ini adalah tingkatan Tingkatan tertinggi Atau yang mereka katakan dengan Wali majithub Dimana mereka sampai tidak sadar Tidak peduli dengan dunia Tidak peduli dengan dunia Tapi ini salah Ini dibanta oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Bahwasannya barang siapa Misalnya orang dikatakan wali Allah Dengan perumpamaan seperti ini Seakan seperti orang-orang gila Maka syaitan akan bermain di situ Maka hal ini harus diwaspadai Ini menurut mereka Martabat tertinggi dalam Islam Sedangkan Ahlu Sunnah mengatakan Deraja tertinggi Al-Ihsan adalah Semangat maksimal ibadah Karena Allah SWT Karena Allah mengawasi tindak tanduk kita Ibadah kita Itu Allah mengawasi Sedangkan Sedangkan kulit kita Bumi Dan segala macamnya Malaikat Semua mencatat amal kita Maka disini Derajat Al-Ihsan adalah Derajat yang paling tinggi Kenapa? Karena dimana seorang Muslim Dia beribadah Karena Allah SWT Seakan-akan Seolah-olah Dia melihat Allah SWT Dan jika tidak bisa Pada derajat yang pertama Ketahuilah bahwasannya Allah melihat Melihat kita Allah melihat Melihat kita Kita telah jelaskan kemarin Bahwasannya rukun Islam Merupakan ibadah-ibadah dhohir Seperti syahadat Salat Zakat Puasa Ini dhohir Badan kita Ibadah badan kita Adapun rukun iman Ini adalah Apa? Ibadah hati kita Kita beriman Bahwasannya Allah SWT Adalah Sesembahan yang hak Diibadahi Tidak ada Sesembahan yang hak Diibadahi Kecuali Allah Beriman Bahwasannya Muhammad Adalah hutusan Allah SAW Iman kepada Malaikat-malaikat Allah Ini adalah Ibadah hati Sedangkan Al-Ihsan itu apa? Ihsan itu Bahasa gampangnya adalah Kaifiyah Kaifiyah Dari Bagaimana Praktek Bagaimana praktek Ibadah agar menjadi Menjadi Terhias Ibadah itu menjadi Terhiasi Dan ibadah Derajatnya menjadi tinggi Lewat Al-Ihsan Lewat Al-Ihsan Sehingga Iman kepada Allah Menjadi maksimal Dan melahirkan Pahala yang Maksimal Bagaimana orang Beribadah Orang sholat Dia seakan-akan Melihat bahwasannya Allah ada di depannya Orang yang merasa Dirinya melihat Allah Atau Merasa dirinya Diawasi oleh Allah Maka pasti akan Khusyuk Pasti akan Ikhlas Karena tindak tanduk Dan apa yang dia baca Apa yang bergerak Dalam hatinya Ketika kita sholat Apa yang kita Lakukan Rukuk, sujud Ini semua Merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Atau merasa kita Berhadapan dengan Rob yang pencipta Maka orang yang Merasa Allah ada di depannya Allah mengawasinya Insya Allah Ibadahnya pasti Khusyuk dan ikhlas Makanya disini Al-Ihsan Merupakan derajat yang Paling tinggi Sehingga mengangkat Ibadah-ibadah Zohir dan Ibadah-ibadah Ba'atin Ibadah-ibadah Zohir dan Ibadah-ibadah Ba'atin Adapun Makna Al-Ihsan Apa maksud Engkau beribadah Seakan-akan Engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala Disini Sheikh Salih Al-Fawzan Al-Fawzan Mengatakan Bahwasannya Yang dimaksud dengan Melihat Allah subhanahu wa ta'ala Menghadirkan Keimanan kita Keyakinan kita Kedekatan kita Bahwasannya Allah itu apa Dekat ketika kita sholat Dan merasa Allah itu ada di Depan kita Dengan Bukan tentunya Bukan dengan mata kepala kita Tidak Karena Allah itu Tidak akan kita lihat Kecuali sampai kita Kita mati Ya Kecuali Keyakinan Nahlu sunnah wal jamaah Bahwasannya Seorang muslim Melihat Allah Ketika Nanti Di akhirat Ya Adapun di dunia Tidak Ya Kita meyakini Bahwasannya kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Apa Dengan keyakinan kita Ya Dengan Iman kita Bahwasannya Kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala Ya Makanya disini Istihdoru kurbihi Wa annahu Baina yadaihi Ka'annahu Yarahu Ya Kita menghadirkan keimanan kita Meyakini bahwasannya Allah Kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ibadah Sehingga kita Ketika takbir Allahu Akbar Pikiran kita Tidak kemana-mana Ya Pikiran kita Tidak akan Kemana-mana Dan Setiap ayat Setiap doa Yang kita baca Kita bermunajat Dengan doa-doa tersebut Apalagi kita Mengetahui bahasa Arab Mengetahui maknanya Mengetahui dari Al-Fatiha Dimana disitu Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Nama dari nama Nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kita renungi Kita bermunajat Di setiap ayatnya Ya Kita renungi Maka Tidak ada Badan baik Badan kita Maupun hati kita Pikiran kemana-mana Beda dengan orang yang Asal sholat saja Ketika Adhan dikumandangkan Itu pun Mereka tidak langsung sholat Mereka masih menunggu Dan sibuk Dengan kegiatannya Ketika hampir Mau-mau adhan isya Ya Baru mereka sholat Dengan apa Cepat Allahu Akbar Tidak ada yang Mereka tidak menghadirkan Tidak melatih jiwanya Untuk apa Seakan-akan dia melihat Allah Makanya dia hanya Apa Sholat sekedarnya saja Sholat sekedar Agar gugur saja Kewajibannya dia menjadi Sholat ini Ibadah ketika Tidak ada ihsan Makanya ihsan disini Menjadikan Pahala maksimal Ya Dan iman Menjadi maksimal Kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala Maka dari itu Al-iman Al-rajab Mengatakan Ketika kita Sudah menghadirkan Iman kita Keyakinan kita Bahwasanya Kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Maka akan timbul Apa Yujibul khasyah Wal khauf Maka kita akan Tumbuh disitu Ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ta'zim Al-khauf Dan takut kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bertambah Cinta kita Bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Disitu Apa Keajaiban Al-ihsan Disitu Keajaiban Al-ihsan Kemudian Ketika kita Tidak bisa Makanya disini Definisi al-ihsan Ada dua Ketika kita Tidak bisa Menghadirkan Bahwasanya Kita beribadah Seakan-akan Kita melihat Allah Ada definisi Yang kedua Yang itu Insya Allah Kita bisa Lakukan Fa'inlam Takuntarahu Fa'innahu Yarauka Ya Jika kau Tidak bisa Melihat Apa Meyakini Bahwasanya Allah Kau melihat Allah Ketahuilah Bahwasanya Allah Melihatmu Dan ini Insya Allah Apa Bisa kita Dengan mudah Kita Lakukan Akan tetapi Derajatnya Di bawah Yang mengakui Bahwasanya Kita melihat Allah Ketika beribadah Ya Derajatnya Di bawah Yang pertama Ketahuilah Bahwasanya Apa Kita beribadah Dan Allah Menyaksikannya Atau yang disebut dengan Murakabatullah Pengawasan Pengawasan Allah SWT Dalam Kita beribadah Ya kita Kami yakini Bahwasanya Allah SWT Melihat kita Dalam Ketika kita Beribadah Ketika kita Beribadah Ada pun orang-orang Sufi Ya Mengatakan Bahwasanya Mereka Ketika beribadah Benar-benar Melihat Apa Wujud Lain dari Allah SWT Mereka Mengatakan Ketika Sholat Dan itu Pernah ya Sering mungkin Kita Masyhur Hasan bin Alu Salman Ya Murid Syekh Al-Bani Rahimahullah Ta'ala Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Solat Seketika itu Ketika sujud Ada cahaya Yang muncul Dari Apa Pojok ruangannya Ya Ada cahaya Yang muncul Dari Pojok ruangannya Dan Seketika itu Cahaya itu Berbicara Apa Dan Seketika itu Cahaya itu Berbicara Dan menyapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani Engkau Adalah Wali Allah SWT Engkau telah Engkau Lepas darimu Syariat-syariat Yang Allah Bebankan Kepadamu Engkau Tidak usah Melakukan Solat Engkau Tidak usah Melakukan Zakat Puasa Karena kau Sudah Pada derajat Ma'rifat Disini ada Syekh Hassan Min Al-Salman Ini Mengatakan Bahasanya Dikisahkan Bahasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Ketika Solat Ada Cahaya yang Mengatakan Demikian Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Ikhsya'ya Mal'unin Pergilah Engkau Lenyaplah Engkau Wahai Yang dilaknat Oleh Allah SWT Dia mengetahui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Ini Bukan Ulama Bukan Ulama Sufi Bukan Ulama Sufi Beliau adalah Ulama Ahlus Sunnah Bahkan Kitabnya Al-Gunyah Dia merupakan Ulama Yang bermadhab Hanabilah Atau bermadhab Hanbali Yang akidahnya Merupakan akidah Ahlus Sunnah Apa kata Beliau Ikhsya'ya Mal'unin Pergilah Kau Wahai Orang-orang Wahai Yang dilaknat Oleh Allah SWT Apa kata Cahaya tersebut Engkau Masya'Allah Engkau Telah Diselamatkan Oleh ilmumu Banyak Dari Orang-orang Yang ketika Kami datangi Dan kami sebut Bahwasanya Mereka Wali Allah Mereka ujub Mereka ujub Dan mereka Melaksanakan Apa yang kami Perintah Ini syaitan Yang berbicara Sehingga Mereka Tidak melaksanakan Syariat Syariat Lagi Makanya Banyak orang-orang Sufi Yang mengatakan Bahwasanya Kalau sudah Sampai Derajat Ma'rifat Mereka Tidak Melakukan Lagi Ibadah Ibadah Kepada Allah SWT Karena Sudah Menjadi Menjadi Wali Karena Sudah Sampai Pada Derajat Wali Apa kata Apa Yang bercahaya Tersebut Engkau Diselamatkan Oleh Ilmumu Engkau Diselamatkan Oleh Ilmumu Kemudian Apa kata Syah Abdul Qadir Al-Jelani Bukan Bukan Karena Ilmuku Tapi Karena Rahmat Allah SWT Jadi Syah Abdul Qadir Al-Jelani Memangkas Ujub Ketika Misalnya Setan Itu Berbicara Ini Semua Karena Ilmumu Itu Maka Pasti Akan Ujub Dari Dari Manusia Oh Ini Karena Ilmuku Aku Bisa Menolak Syetan Tersebut Tapi Potensi Ujub Itu Dipangkas Oleh Syah Abdul Qadir Al-Jelani Bahwasannya Ini adalah Rahmat Rahmat Allah SWT Begitulah Orang-orang Sufi Mereka Beribadah Berdasarkan Cinta Berdasarkan Otak Mereka Bahkan Jangan Jangan Sampai Salah Kita Mengartikan Tersebut Ada Seorang Sufi Yang Mengatakan Bahwasannya Aku Beribadah Kepada Allah SWT Karena Cinta Dan Ridha Kepada Allah SWT Aku Tidak Membutuhkan Surga Dan Raka Allah Karena Aku Hanya Mencintai Allah SWT Dalam Beribadah Aku Tidak Butuh Surga Allah SWT Dan Juga Aku Tidak Takut Dengan Raka Allah SWT Subhan Ini Subhat Memang Seakan Akan Baik Bagaimana Cintanya Besarnya Kepada Allah SWT Akan Tapi Ini Salah Kita Ketahui Bahwasannya Allah SWT Memberintah Kita Untuk Ibadah Dengan Harapan Bahwa Kita Mendapatkan Surga Allah SWT Dan Allah Mengancam Rasulnya Mengancam Dengan Raka Bagaimana Orang Ini Mengatakan Bahwasannya Dia Cuman Mencintai Allah SWT Dan Beribadah Dan Tidak Takut Surga Dan Tidak Berharap Dan Tidak Berharap Surga Ini Orang Orang Sufi Ini Definisi Orang Orang Sufi Makanya Ibadah Agama Ini Taukifiyah Kita Pelajari Al-Quran Dan As-Sunnah Melalui Para As-Satid Kita Jadi Jangan Salah Sampai Kita Salah Beribadah Bisa-bisa Potensinya Kita Sampai Kesirikan Sehingga Pahala Kita Habis Atau Tidak Misalnya Kita Jatuh Juga Kepada Kebidahan Sehingga Amal Kita Tertolak Ini Apa Sampai Gagal Total Dalam Beribadah Makanya Jangan Sampai Kita Salah Dalam Beribadah Pada Allah Ada pun Ilustrasi Misalnya Ketika Kita Beribadah Pada Allah Misalnya Ketika Kita Bekerja Di Dalam Suatu Kantor Dan Ada Manajer Kita Ada Bos Kita Atau Ada Orang Yang Menggaji Kita Ada Bos Kita Kita Akan Apabila Bos Kita Ada Di Depan Kita Sedangkan Kita Bekerja Di Depan Laptop Atau Kita Bekerja Di Suatu Kantor Apabila Kita Melihat Langsung Bos Kita Langsung Mengawasi Disitu Kita Tidak Akan Main Dalam Bekerja Ini Ilustrasi Bagaimana Ihsan Itu Dipraktekan Dalam Ibadah Kita Tidak Akan Main Ketika Kita Bekerja Kita Pasti Buka Youtube Kita Tidak Sempat Buka Facebook Kita Atau Bergura Dan Yang Lainnya Pasti Fokusnya Kerja Itu Ketika Ada Boss Atau Manager Kita Di Depan Kita Dia Melihat Kita Atau Kita Melihat Dia Yang Pertama Kita Melihat Dia Kita Tidak Akan Main Ada Misalnya Boss Kita Melihat Ini Ilustrasi Yang Kedua Tapi Lewat CCTV Kita Apa Boss Kita Melihat Tapi Lewat Oke Misalnya Fulan Itu Dia Bekerja Di Depan Laptop Tapi Boss Tidak Melihat Apa Yang Dikerjakan Di Dalam Laptop Misalnya Dia Buka Youtube Atau Facebook Derajat Yang Pertama Berbeda Dengan Derajat Yang Kedua Boss Melihat Yang Kedua Ketauilah Boss Melihat Tapi Mungkin Lewat CCTV Tentu Derajat Yang Kedua Lebih Rendah Dan Kita Masih Bisa Bermain Ketika Bawasanya Ibadah Engkau Seakan Engkau Melihat Allah Bagaimana Bawasanya Kita Melihat Allah Kita Yakini Kita Hadirkan Iman Kita Hati Kita Bawasanya Kita Melihat Allah Bagaimana Caranya Kita Latih Jiwa Itu Harus Dilatih Misalnya Kita Tidak Terbiasa Solat Berjamah Kita Latih Oh Islam Pemaksaan Tidak Itu Harus Dipaksakan Amar Bisuk Kejelekan Itu Harus Dipaksakan Di Sehingga Mendapatkan Kelezatan Nikmat Ibadah Bagaimana Kita Menghadirkan Bahwasanya Kita Melihat Allah Kita Yakini Istihdor Kurbihi Bahwasanya Allah Itu Ada Di depan Kita Dengan Keyakinan Iman Dengan Keyakinan Iman Kita Bahwasanya Kita Melihat Allah Sehingga Ibadah Yang Kita Jalani Penuh Dengan Kehusuan Keikhlasan Setiap Lafat Dalam Doa Ketika Sujud Apalagi Ketika Sujud Kita Bermunajat Kita Meminta Misalnya Ketika Kita Lengah Lagi Hati Kita Memikirkan Apa Segala Macamnya Misalnya Sebelumnya Kita Bekerja Atau Misalnya Ada Sebelumnya Kita Kepikiran Makanan Dan Lain 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 Kita Kembali Lagi Kita Hadirkan Lagi Bahwasanya Kita Melihat Allah Kita Ibadah Kita Karena Kita Hidup Di Dunia Ini Hanya Untuk Beribadah Kepada Allah Fokuskan Kita Buat Ibadah Kita Berkualitas Dengan Al-Ihsan Makanya Al-Ihsan Ini Derajatnya Paling Tinggi Di Atas Islam Al-Iman Dan Al-Ihsan Orang Yang Islam Belum Tentu Beriman Karena Ada Islam KTP Orang Yang Iman Pasti Dia Islam Orang Yang Beriman Tapi Pasti Dia Islam Ada Orang Yang Ihsan Pasti Islam Dan Pasti Beriman Maka Derajatnya Paling Tinggi Ada Pun Murokobatullah Merasa Diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Menjadikan Dua Faidah Yang Pertama Kita Ikhlas Dan Husuk Dalam Beribadah Karena Misalnya Kita Solat Di Masjid Nabawi Kemudian Kita Menjadi Imam Kemudian Ada Kamera Yang Mengawasi Kita Kita Dengan CCTV Ini Saja Kita Bisa Pura-pura Khusuk Bisa Kita Pura-pura Khusuk Ria Bisa Bagaimana Ini Yang Mengawasi Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menciptakan Semesta Alam Yang Dimana Solat Kita Disitu Apa Akan Dilipat Gandakan Akan Diberi Pahala Diberi Surga Atau Neraka Ini Hati Kita Yang Menentukan Kita Posisikan Bahwasanya Kita Diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dari Situ Ibadah Kita Bisa Menjadi Ikhlas Dan Khusuk Faidah Yang Kedua Dari Kita Merasa Diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Takut Untuk Melakukan Maksiat Maka Disitu Ketika Asatidah Membawakan Ceramah Ceramah Muhadurah Ada Judulnya Muraqobatullah Merasa Diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Kita Merasa Diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Pasti Merasa Malu Untuk Bermaksiat Kecuali Memang Hati Kita Akal Kita Sudah Tidak Digunakan Dengan Baik Ketika Kita Melakukan Maksiat Kita Masa Bodoh Demikian Pasti Merasa Seperti Itu Kita Merasa Bodoh Kita Tidak Usah Mikirkan Akhirat Seperti Itu Padahal Ketika Kita Munculkan Rasa Takut Bahwasannya Allah Mengawasi Kita Pasti Kita Akan Enggan Melakukan Maksiat Tersebut Apalagi Maksiat Ketika Sendiri Karena Orang Itu Terkadang Ketika Di depan Khalaya Depan Orang Di depan Orang Mereka Pasti Bisa Meninggalkan Maksiat Ada pun Ketika Sendiri Ketika Kita Sendiri Dan Ada Fasilitas Misalnya HP dan Lain-lain Misalnya Kita Membuka Situs-situs Yang Dilarang Oleh agama Yang Haram Disitu Kita Mudah Kecuali Apa Kecuali Yang Diberi Hidayah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Berupa Merasa Diawasi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Merasa Diawasi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bukti Bahwasannya Allah Mengawasi Ada Nama Dan Sifat Allah Seperti Allah Allah Maha Mengawasi Allah Maha Mendengar Allah Maha Mengetahui Wallahu Alimun Bidatis Sudur Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Apa Gerak Gerik Yang Di Dalam Hati Bukan Hanya Abadan Kita Apa Saja Yang Bergerak Gerik Di Dalam Hati Kedua Bagaimana Kita Agar Kita Merasa Diawasi Oleh Allah Sebelum Kita Merasa Diawasi Oleh Allah Ketahuilah Bahwasannya Malaikat Mencatat Amalan Kita Malaikat Mencatat Amalan Kita Rokib Dan Atib Mencatat Amalan Kita Makanya Kata Para Ulama Biasakan Dan Latih Diri Kita Bahwasannya Sebelum Allah Mengawasi Kita Ketika Kita Bermaksiat Ketahuilah Kau Malu Bahwasannya Ada Malaikat Yang Mencatat Kemaksiatan Latih Diri Kita Malaikat Kan Tau Ketika Kita Melakukan Maksiat Maka Dari Itu Ketika Rasul S.A.W. Ketika Berada Di rumahnya Dan Ketika Itu Abu Bakar S.T.I.K. R.A. Dan Umar Bin Khotob R.A. Datang Dan Ketika Itu Kaki Beliau Tersingkap Atau Pahab Beliau Tersingkap Dan Umar Bin Khotob R.A. Dan Abu Bakar Bin Khotob R.A. Melihat Bahwasannya Kaki Nabi S.T.I.K. Dan Seketika Itu Uthman Bin Affan Masuk Uthman Bin Affan Masuk Ketika Nabi S.A.W. Mengetahui Bahwasannya Uthman Masuk Nabi Langsung Menutup Kakinya Dengan Cepat Menutup Kakinya Dengan Cepat Kemudian Aisyah Dan Para Sahabat Mengatakan Kenapa Kau baru Menutup Kakimu Wahai Nabi S.A.W. Sedangkan Ketika Abu Bakar Dan Umar Masuk Kau Membiarkan Kau Membiarkannya Apa Kata Nabi S.A.W. Ala Astahi Min Rojulin Tastahi Min Hul Malaikah Tidak Bolehkah Aku Malu Kepada Seseorang Yang Malaikat Itu Malu Kepadanya Subhanallah Jadi Saking Malunya Uthman Bin Affan Sampai Malaikat Itu Malu Mungkin Beliau Hampir Tidak Pernah Melakukan Maksiat Sehingga Malaikat Itu Malu Kepada Uthman Bin Affan Inilah Sahabat Nabi R.A.W. Ala Astahi Min Rojulin Tastahi Min Hul Malaikah Tidak Bolehkah Aku Malu Terhadap Seseorang Yang Malaikat Malu Terhadap Malu Makanya Latih Diri Kita Sebelum Kita Merasa Diawasi Allah Subhanahu Tta'ala Ketahuilah Malaikat Pun Malaikat Pun Mencatat Maksiat Yang kita Lakukan Yang kedua Anggota tubuh Kita Juga Menjadi Saksi Dalam Surat Yassin Pada Saat Itu Pada Hari Itu Mulut Mulut Kita Ditutup Dan Tangan Tangan Kita Berbicara Apa Yang Kita Pergunakan Maksiat Apakah Maksiat Atau Ketaatan Yang Kita Lakukan Tangan Ini Akan Berbicara Dan Mulut Kita Akan Tertutup Dan Kaki Kaki Kita Akan Bersaksi Kemana Kaki Kita Dilangkahkan Kemana Kaki Kita Dilangkahkan Apa Yang Dilakukan Dan Orang-orang Yang Bermaksiat Ketika Itu Berkata Kepada Kulit Kulit Mereka Kenapa Kau Bersaksi Di Hadapan Allah Subhanahu Wa ta'ala Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang Menjadikan Kami Berbicara Ketika Itu Mereka Sampai Sampai Kita Protes Kepada Kulit Kita Jadi Ketika Kita Ingin Bermaksiat Wal-iyahzubillah Yakinilah Bahwasanya Malaikat Itu Akan Mencatat Mencatat Maksiat Yang Kita Lakukan Kedua Kedua Kulit Kita Dan Tubuh Kita Juga Akan Bersaksi Di Hadapan Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Bumi Juga Bumi Juga Akan Bersaksi Di Hadapan Allah Subhanahu Wa ta'ala Ketika Itu Bumi Pun Mengkabari Bahwasannya Apa yang Dilakukan Oleh manusia Di atas Bumi Semua Akan Bersaksi Bahwasannya Apa yang Dilakukan Oleh Hamba Yang Bermaksiat Sebelum Kita Merasa Diawasi Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Ketahuilah Bahwasannya Semuanya Akan Bersaksi Ketika Kita Merasa Diawasi Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Banyak Keutamaan Dan Fa'idah Banyak Keutamaan Dan Fa'idah Dan Saya Akan Sebutkan Mungkin Sebagian Dalam Surat Al-Mulk Sungguhnya Orang-orang Yang Takut Kepada Tuhannya Ketika Dia Kesendirian Dalam Bersendiri Baginya Ampunan Dan Pahala Yang Banyak Jadi Orang Ketika Bersendiri Itu Rawan Untuk Melakukan Maksiat Apalagi Ada Fasilitas Seperti HP Dan Lain-lain Ketika Kita Berhadapan Dengan Demikian Akal Kita Bahkan Seluruh Akal Kita Hilang Iman Kita Seperti Akan Hilang Tapi Jiwa Kita Ini Bisa Dilatih Misalnya Kita Jauhkan Dengan Halal Yang Maksiat Kita Mendengarkan Kajian Dan Baca Al-Quran Itu Bisa Hilang Dan Akan Didekatkan Surga Kepadanya Dan Tidak Jauh Ini Janji Allah Kepada Orang-orang Yang Bertobat Dan Menjaga Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Man Khush Yar Rahmana Bil Ghayb Yang Orang-orang Yang Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Bersendirian Jadi Faidahnya Ketika Kita Menjaga Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Menjaga Atas Untuk Kita Tidak Melakukan Maksiat Ini Ada Pahala Tersendiri Maka Maka Dari Itu Imam Ahmad Bin Hanbal Pernah Menangis Ketika Ada Seseorang Yang Datang Kepadanya Menanyakan Tentang Syair Tentang Syair Ketika Itu Imam Ahmad Bin Hanbal Meminta Untuk Dibacakan Kemudian Imam Ahmad Bin Hanbal Membacanya Syair Tersebut Yang Dibawa Oleh Seseorang Tersebut Seketika Itu Imam Ahmad Bin Hanbal Menangis Sejadi Jadinya Sehingga Hampir Hampir Pingsan Ini Yang Dikatakan Oleh Muridnya Apa Bunyi Syair Tersebut Syairnya Berbunyi Ingatlah Ketika Dikatakan Kelak Kepadaku Apakah Engkau Tidak Malu Bahwasannya Engkau Memaksiatiku Ketika Bersendirian Sedangkan Kau Menutup Dosa-dosamu Di depan Khalaya Makhlukku Dan Sedangkan Kau Datang Kepadaku Dengan Membawa Maksiat Membaca Syair tersebut Ini Sangat Panjang Syairnya Imam Ahmad Bin Hanbal Menangis Sejadinya Sehingga Hampir Hampir Pingsan Sehingga Hampir Hampir Pingsan Karena Rawannya Seseorang Hamba Bermaksiat Ketika Bersendirian Sehingga Apa yang Harus Kita Katakan Nanti Ketika Allah Mengatakan Apakah Kau Tidak Malu Kau Bermaksiat Kepadaku Sedangkan Di depan Khalaya Kau Pura-pura Menjadi Orang Alim Sedangkan Kau Datang Nanti Kepadaku Dengan Dosa Yang Dosa Yang Sangat Banyak Ini Merupakan Teguran Kepada Kita Cukuplah Al-Ihsan Kita Merasa Diawasi Allah Subhanahu Menjadikan Kita Selalu Melaksanakan Ketaatannya Dan Menjauhi Segala Larangannya Mungkin Hanya ini Saja Yang bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Mudah-mudahan Kita Bertemu Di Kesempatan Yang akan Datang Wabillahi Taufiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Syukran Jizat Mulakhir Salah Atas materi Yang Disampaikan Pada Kesempatan Malam Hari Dalam Program Kajian Kitab Sarah Arbain Anawawi Penjelasan Karya Saya Hafizah Allah Ta'ala Dan Semoga Apa yang Disampaikan Oleh Ustaz Kita Dapat Mengambil Banyak Manfaat Menambah Kelumun Kita Semua Dan Tentunya Bisa Kita Amalkan Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Amin Dan Sebelum Kita Tutup Pertemuan Kita Pada Malam Hari Ini Sekali Lagi Kami Informasikan Buat Sahabat Raja Yang Ingin Mengikuti Kajian Kitab Live Kajian Kitab Arabain Nawawi Bersama Guru Kita Lusat Salah Huddin Yang Insya Allah Akan Disiarkan Secara Langsung Setiap Hari Senin Bahada Ini Agar Mencatat Setiap Hari Senin Pada Maghrib Kita Akan Menyiarkan Bersama Secara Langsung Pembahasan Kitab Arabain Dan Sebelum Kita Tutup Materi Kita Pada Kesempatan Malam Hari Ini Kita Minta Satu Nasihat Bersama Agar Kita Dapat Mengambil Satu Faedah Dalam Kajian Kitab Bersama Kada Ustaz Ketika Kita Sudah Mengetahui Apa Itu Al-Ihsan Kita Sudah Mengetahui Ilmu Tentang Al-Ihsan Dimana Engkau Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seakan Akan Engkau Melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Jika Engkau Tidak Bisa Ketahu Bahawasanya Engkau Diawasi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Melihat Melihat Kita Disini Kita Sudah Mendapatkan Ilmu Dan Kita Harus Amalkan Derajat Yang Tertinggi Bukanlah Dia Yang Menjadi Wali Sehingga Mereka Pura-pura Gila Dan Dikatakan Wali Bukan Wali-wali Allah Takkan Tapi Wali-wali Syaitan Bagaimana Ketika Kita Ingin Jadi Wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amalkan Al-Ihsan Di Dalam Islam Dan Iman Kita Amalkan Merasa Diawasi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Kita Beribadah Dan Amalkan Kita Merasa Diawasi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Kita Bermaksiat Maka Dari Itu Insya Allah Kita Tidak Akan Dan Dijauhkan Dari Perbuatan Maksiat Tersebut Karena Al-Ihsan Adalah Derajat Yang Tertinggi Di Atas Islam Dan Al-Iman Mungkin Hanya Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Sekali Lagi Kami Informasikan Buat Sahabat Raja Mengikuti Kajian Kitab Sar Arbain Ana Wawikari Yang Dibawakan oleh Ustaz Salahuddin Alayubi Hafizah Allah Insya Allah Setiap Hari Senin Bada Maghrib Dan Kita Tutup Majelus Kita Dengan Doa Kavaratur Majelis Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum